selamat menikmati ada 2 hal yang sangat penting kalau masalah melubangi atau tempatnya itu bisa dimana saja terserah seleranya namun ada 2 hal yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemasangan m3 bluetooth yaitu tegangan dan juga output audionya dipasang dimana oke untuk tegangan seperti biasa saya sarankan di setiap pemasangan m3 bluetooth untuk dikasih elko disini ya ini sangat berpengaruh dari pengalaman saya kita kasih elko di vcc inputnya bebas elkonya yang penting tegangannya harus di atas tegangan suplainya ini saya menggunakan 16V 330uF oke kebetulan untuk di radio tip ini tidak saya kasih resistor langsung saja menuju elko utamanya ini ini adalah elko utama dari radio tip ini positif dan negatifnya langsung saya sambungkan ke vcc modul m3 bluetooth ini dan untuk output audio dari m3 bluetooth ini menuju input dari radio tip ini ya input equalizer ini kita pastikan bahwa pemasangannya tepat di titiknya ya cara mencarinya sudah banyak di video saya sebelumnya itu dengan menyentuh inputnya ini kalau terdengar suara getar atau itu berarti memang betul inputnya namun dengan catatan untuk volume dan equalizer ini ini berfungsi saat kita sentuh dan kita mainkan nah seperti ini ya caranya ya saat kita sentuh ada suara getar seperti ini dan saat kita putar tombol volume ini berfungsi ya ini kita kecilkan habis tidak ada suara lalu kita putar nah berarti ini benar inputnya dan juga ini untuk equalizer berfungsi oke seperti itu caranya ya dan jika pemasangan input tegangan serta audionya ini sudah benar maka bisa dibastikan pemasangan mp3 bluetooth berhasil karena kebanyakan dari teman-teman atau pemirsa semuanya yang mencoba memasang modul mp3 bluetooth biasanya bermasalahnya di dua hal tersebut ya karena itu memang poin utamanya yaitu di tegangan input dan juga di output audionya kadang ada yang tidak bunyi kadang ada yang berdengung dan lain-lain oke untuk rangkaian tertentu biasanya kita pasang resistor di tegangan positifnya ya ini kebetulan sudah jernih jadi tidak saya pasang untuk resistornya seperti biasanya untuk radio tip kebanyakan pasangnya disini karena lebih tepat ya oke kita coba untuk radio FM nya UX mode FM mode oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya